KOMISI 2 DPR RI mendesak pemerintah melakukan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Pemerintah diharapkan untuk serius berkomitmen dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional serta berintegrasi dalam melayani masyarakat. Ditemui usai rapat dengan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Anggota Komisi 2 DPR RI Azikin Sultan mengatakan, pemerintah harus mengedepankan mekanisme merit system yang profesional dalam menata dan melayani masyarakat di lingkungan pemerintahan. Menurut Azikin, untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang ideal, pemerintah harus menghadirkan tenaga kerja yang lebih profesional dan berintegritas dan dilakukan secara menyeluruh di satu lingkungan kerja pemerintah. Terkait dengan reformasi birokrasi Indonesia, kami sarankan bahwa merit system yang mengedepankan sistem profesionalisme dan kemampuan pegawai negeri itu hanya bisa terwujud apabila sistem rekrutmennya kita perbaiki. Perbaikan sistem kepegawaian negara ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu unit kerja, tapi dia merupakan suatu sistem totalitas kegiatan yang berhubungan satu dengan yang lain. Sementara Anggota Komisi 2 DPR RI lainnya, Yanuar Prihatin menjelaskan, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk keberhasilan reformasi birokrasi. Di antaranya adalah, pemerintah dan DPR RI harus duduk bersama untuk perancang birokrasi yang modern, yang mampu melayani masyarakat secara efektif dan efisien. Nah ini tiga hal ini, konsepsi struktural dan kultural, ini adalah satu kesatuan yang baru kita selesaikan hari ini sebetulnya lebih banyak kepada aspek konsepsi. Itu pun konsepsi dalam artian grand design kita di pemerintah ke depan seperti apa.